Halo guys ketemu lagi bersama gua Erwin di konten investasi kali ini guys gua mau bahas lagi mengenai obligasi sekarang ini tanggal 31 Agustus dan rencananya besok itu kan jadwalnya katanya mau launching ada obligasi baru yaitu SR 19 tapi sekarang nih konten gue buat pengumuman kuponnya belum ada dan gue belum dapet lah ya terakhir saya cek cek lagi kayaknya memang belum ada pengumuman ya ya memang belum ada kabar mengenai kuponnya harusnya itu dijadwal katanya tanggal 29 tapi sampai dengan sekarang belum ada nah ini yang gue mau coba kalau mau coba penghubungan analisa tapi eh Hai keluarin pemikiran gua pertama teman-teman kalau di seri sebelumnya itu Ori Ori 23 kalau nggak salah sebelumnya itu kuponnya paling gede nya ada dua seri ada 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 dua seri T3 dan T5 atau T6 lupa itu yang paling besar kuponnya di 6,1 kalau nggak salah ya 6,15 gitu lah nah tapi sekarang mungkin ya mungkin mungkin terpengaruh dengan kondisi saat ini jadi kalau pada saat itu mungkin Yield bergerak di kisaran angka 6,1 ya yang Yield yang lima tahun atau yang 6 tahunan dan saat ini kemarin BI itu tidak naikin suku bunga BI terakhir itu hari Kamis minggu lalu atau minggu ini ya pengumumannya itu dia tidak naikin suku bunga jadi dengan BI tidak naikin suku bunga mungkin waktu itu harapannya Yield itu bisa turun bisa bergerak turun ya tapi kenyataannya ternyata per tadi siang gua cek ya per tadi siang gua cek itu data kemarin malam itu Yield yang lima tahun untuk IDR Bonds masih di kisaran 6,2 samping lalu yang Yield 6 tahun IDR Bonds itu masih di 6,3 Hai nah dengan Google data ini semua jadi make sense Kenapa belum ada pengumuman kupon sampai dengan konten ini dibuat jadi ya menurut gua agak akan jadi agak aneh dan agak lucu kalau seandainya Yield di pasaran yang lima tahun atau yang enam tahun itu bergerak di angka 6,2 sampai 6,3 sementara yang di IPO yang baru launching SR 13 SR SR 19 ya itu kalau sampai kuponnya dibawah Yield di pasaran atau mungkin 6,1 gitu karena di prediksi rata-rata memang 6,1 paling gede ya dan ini yang menarik itu teman-teman nah pertanyaannya sekarang kenapa kok Yield kita tiba-tiba bukan tiba-tiba ya sekarang masih di 6,3 jadi kalau nggak salah itu startnya itu minggu lalu teman-teman ketika rupiah kita mulai melemah secara signifikan itu di angka 15.3 15.4 itu memang Yield itu langsung naik ya naik itu di kisaran sampai sempat nyentuh kalau nggak salah itu di 6,6 ya sekarang ini sebenarnya udah lumayan menguat cuma ternyata mungkin menguatnya enggak enggak seperti harapan pemerintah ya jadi ya mungkin ini yang jadi alasan saya lagi ini mungkin yang jadi alasan kenapa kupon belum dihubungkan juga Hai prediksi gua kalau yang namanya kupon itu kan pasti sudah dihitung ya sama kayak MNKU budgeting dan segala macem jadi rasanya akan sulit kalau kupon CSR ini akan naik di atas 6,1 atau nyamain di 6,2 gitu kayak yang Yield Leder 5 tahun jadi paling mungkin itu di pending ya di pending lagi akan sampai Yieldnya itu turun sehingga kalau nanti SR19 kuponnya cuma 6,1 itu menjadi wajar karena bisa sama dengan dengan Yieldnya atau bahkan lebih tinggi dari Yield itu teman-teman karena ya balik lagi sebenarnya enggak akan banyak lelang yang tersisa di tahun ini ya kalau berita tahun depan mungkin akan ada rencana penerbitan obligasi itu sekitar 666 triliun yang tapi tahun ini sih harusnya udah nggak banyak lagi gitu ya jadi ya rasa-rasanya kalau kita ngomongin SR19 itu akan jadi sangat wajar kalau masih di kisaran kuponnya masih di kisaran 6,1 nah lanjut teman-teman buat teman-teman karena mungkin yang baru ngikutin bukan baru ngikutin ya yang mungkin baru belajar mengenai investasi obligasi bisa cari cara referensi atau nanti next gue bikin konten apa itu obligasi ya ini baru konten video pertama gua yang coba gua up mengenai obligasi dan gua mau menyinggung yang paling penting adalah sebenarnya saat ini kalau kita bicara obligasi kita tahu ke depan eh apa ya suku bunga itu turun ya kita bukan kita tahu ke depan suku bunga turun maksudnya kita prediksi ke depan suku bunga harus turun gitu karena berpatokan sama US ya kalau US turun Indonesia harusnya bisa turun bahkan buat informasi ke teman-teman mungkin yang masih ragu untuk investasi obligasi tahun ini BI sama sekali gak naikin suku bunga kalau gue gak selinget ya pokoknya dia masih di kisaran atau naikin sekali doang ya gua lupa pokoknya nggak seagresif US gitu ya sekarang suku bunga BI 5,75 teman-teman ya 5,75 jadi Indonesia bisa dibilang cukup kuat fundamentalnya untuk sekedar teman-teman coba investasi obligasi nah ke depan kalau sampai suku bunga mulai turun ya Indonesia akan turunin suku bunga cuma gua rasa ketika memang US sudah kelihatan mau stay di rednya nggak naik-naikin lagi sekarang kan beritanya di US masih ada rencana lah masih banyak khawatiran US naikin suku bunga lagi nah itu yang membuat mungkin harga obligasi secara keseluruhan memang masih flat atau bahkan kalau yang di US di bonds itu turun yang lumayan dalam jadi intinya kita ngarepi itu cut red potong suku bunga di US Indonesia juga kemungkinan besar akan ikut ya karena kalau di US kemarin baru nurut diturunin kreditrisnya di Indonesia oleh beberapa lembaga pemerintah kalau di Indonesia justru kita lagi nungguin upgrade naik ya kreditrisnya gitu jadi sebenarnya berbeda terbalik jadi untuk investasi obligasi di Indonesia saat ini sangat nyaman menurut gua ya dan kedepan masih panjang sekali peluangnya gitu nah gua mau dikit cerita juga terlepas dari ori yang jangka pendek itu ada SR juga temen-temen ya FS juga temen-temen dan gua bikin video ini tujuannya untuk eh apa ya sharing ya gua mau bilang edukasi karena mungkin masih lebih banyak yang lebih tahu dan lebih pinter tapi gue mau sharing aja cara pikir gua dan cara pandang gua bagaimana caranya untuk berinvestasi utamanya di SR ya ini lanjutan yang tadi kalau SR itu kan pendek ya belakangan ini memang dipasang ada yang 3 tahun ada yang 6 tahun gitu kalau IPO atau 5 tahun gitu ya yang retail tapi kalau FR itu mostly panjang nah belakangan tadi gua udah cerita yield itu kan sempat naik ke 6,6 dan sekarang turun 6,3 artinya pada saat yieldnya bergerak dari di angka 6,6 itu umumnya harga obligasi itu pada turun ya dan pada minus dan sekarang sudah mulai naik lagi pelan-pelan karena yieldnya udah di angka 6,3 gua ngomongin yang 5 tahun lah ya 5 tahun 10 tahun gitu ya nggak beda-beda jauh lah yieldnya kalau nggak salah 10 tahun masih di angka 6,5 kalau nggak salah ya dan intinya harga obligasi itu mengalami pelemahan teman-teman nah gua cenderung untuk mencari kupon obligasi yang besar teman-teman kupon obligasi besar tentunya pakai kalkulasi ya kadang-kadang kita lihat obligasi FR gua ganti sekarang bahasanya FR teman-teman FR contoh misalnya banyak orang itu cari FR hanya karena harganya murah yang obligasi ada harganya hanya karena harganya murah mungkin harganya yang di bawah 100 mungkin ada harganya yang masih dekat-dekat 100 101 102 dan mereka tanpa sadar itu mengabaikan yang namanya durasi atau tenor tenor durasi ya durasi lah durasi bukan tenor durasi dan mengabaikan kupon kuponnya berapa dan dan juga mengabaikan yield nah teman-teman kalau kita bicara invest di obligasi yield durasi kupon itu menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan preferensi tentu beda-beda ada yang memang mau cari oh gua mau cari yield aja yang tinggi gitu kan terlepas tenornya berapa durasinya berapa yang penting ada juga memang yang mau nikmatin kupon aja gitu teman-teman nah kalau dalam hal sisi nikmatin kupon ya kadang-kadang banyak orang terjebak ya gue garis bawahi kalau kita mau cari kupon aja uang yang kita terima secara 6 bulan tuh mau cari yang gede aja banyak orang terjebak sama harga murah sama face value ya sama harga yang mungkin mahal jadi mereka nggak berani beli ya contoh ya contoh yang baru banget gua coba-coba Hai coba hitung itu ada fr89 banyak orang ngambil fr89 hanya karena harganya menurut mereka masih masih reasonable masih mendekati 100 ada 101 102 kisaran itulah sementara kuponnya hanya 6,6 something eh 6,6 apa 6,8 gitu gua lupa ya intinya nggak sampai 7 dan gua melihat seri lain fr68 itu kuponnya 8,375 ya 8,5 harganya 113 something 114 banyak orang yang terjebak nggak mau ambil yang 113 114 padahal kuponnya 8,375 padahal kalau ditanya ya ditanya tujuannya investasi diobligasi apa mau cari kupon ya nah contoh ntar bisa praktekin kalau bisa ada aksesnya coba hitung-hitung ya lu punya duit 1M punya duit 1M misalnya punya duit 1M dan lu beli fr89 itu mungkin fast value nya itu 970 960 ya sekitar itulah ya kan kalau dikalikan dengan harga misalnya 102 gitu kan ntar yang di debit total-totalannya mungkin 900 something gitu di bawah 1M ya kan tapi terima kupon lu bisa hitung nanti kalau dibandingin sama fr68 modal sama nih kita punya uang cuma 1M tapi beli fr68 yang harganya udah 113 114 ya 114 deh taruh ya 114 mungkin fast value nya itu dapat cuman di kisaran 800an atau bahkan di bawah 800 fast value nya tapi karena harganya di 114 amount to debitnya nanti akan 900an something juga dan gua yakin ya dan gua yakin 900 nya gedean mana akan tetap lebih gede 900 yang si fr89 nanti pas di debit tapi menariknya teman-teman kalau cek ya cek di sisi kupon yang akan diterima di per 6 bulan ya cek di sisi kupon yang diterima di per 6 bulan itu akan lebih besar si fr68 kita udah sepakat tadi bahas di awal kita mau cari kupon ya pertanyaannya kalau gua coba ilustrasinya kalau beli fr89 mungkin modalnya 995 yang keluar di debitnya 995 and then beli fr68 yang harganya 114 di debitnya 989 misalnya ya di bawah 990 ini 995 ini 989 banyak mana modal yang keluar banyak fr89 karena dia 995 ya kan tapi ketika dilihat kupon yang lebih besar ya uang rupiah yang akan masuk per 6 bulan itu akan lebih besar tetap di fr68 teman-teman bisa coba cek ya kalian punya akses hitung-hitung lalu pertanyaan selanjutnya yang paling penting adalah mana yang lebih murah yang harganya 102 atau yang harganya 114 atau pertanyaannya diganti mana yang modalnya lebih sedikit tapi memberikan return lebih besar yang 995 atau yang 980 something di debitnya mana yang modalnya paling sedikit dan memberikan return lebih banyak pertanyaannya sebagai investor akan lebih memilih harga murah atau memilih modal lebih sedikit hasil lebih banyak nah uniknya di fr begitu teman-teman jadi teman-teman kalau yang memang berkecimpung di bidang investasi main di obligasi ya ini gue sharing pengalaman gue karena beberapa kali bahkan di level advisor itu masih enggak yakin untuk info ke kliennya bahwa produk fr68 itu lebih worth it ya kan karena masih ya mungkin berpatokan pada yield ya kalau kita lihat itu belum cek gue lupa yield berapa tapi secara durasi gak beda jauh kalau nggak salah cuma selisih empat tahun ya dan secara secara histori menurut jadi gua fr68 masih worth itu untuk dibeli gitu ya apakah berarti fr68 harganya 114 nggak bisa naik lagi belum tentu apakah berarti fr89 harganya masih 102 itu bisa sampai nanti 114 sama belum tentu ya kalau kita mau bahas peluang kenaikan harganya kita harus bicara soal durasi dan yield ya tapi gua nggak mau bicara selalu dalam seperti itu tapi untuk sekarang simpelnya gini gua selalu coba berpikir simpel kalau yang kuponnya 7% aja bisa nah 6,6 ya 6,6 atau 6,8 gue lupa 6,8 harusnya 6,8 bisa naik fr89 masa iya sih yang kupon 8,7 8,3 7 itu nggak naik bisa aja nggak naik karena orang takut harganya udah kemahalan oke kalau seandainya pemikiran begitu itu bebas itu preferensi tapi gue punya pengalaman tahun 2000 2019 atau 2020 gue lupa gua ada jual seri obligasi itu yang kuponnya kalau nggak salah 10,5 kuponnya 10,5 dan sampai detik ini kupon itu masih dipegang sama nasabah dan kebayang harganya berapa harganya konsisten di atas ya kalau sekarang mungkin itu lagi turun masih minus ya tapi pada saat kemarin untung pun naik ya diikut naik kok dan nasabah justru nggak mau jual karena apa tadi gue bilang prinsip-prinsip uang yang diterima itu jauh lebih besar daripada yang katanya harganya murah kebayang nggak sih maksudnya lu dibilang harganya murah ya kan tapi ternyata modal yang lu gunakan buat investasi itu lebih besar lalu esensi murahnya dimana sementara barang yang katanya harganya mahal 114 tapi modal yang dikeluarkan ternyata lebih sedikit lebih kecil terus teman-teman tetep dibilang mahal esensinya dimana jadi itu sih yang 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 belakangan jadi 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 konsen gua buat teman-teman yang mungkin main investasi ini sharing aja tapi preferensi gua lebih ke balik lagi ya ini bukan untuk di debat bukan edukasi nggak gua cuman mau kasih tahu itu secara logika berpikir gua adalah ketika Hai modal yang keluar sedikit ya modal yang keluar sedikit kita investasi itu kita lihat modal berapa modal yang kita keluarkan and dan berapa return yang kita terima udah as simple as dead keluar ya kan ya lanjutannya kalau mau eh another level lagi kita bicara ya kita bicara durasi ya tadi aku bilang kita bicara yuk ya itu teman-teman bisa carilah gampang sekarang informasinya tapi ya perlu perlu tahu itu kalau mau nikmatin kupon kita balik lagi kita mau nikmatin kupon usah pusing itu aja modal berapa dapat dapat terkena berapa itu yang paling penting oke teman-teman itu sedikit eh cerita tentang obligasi gua nggak pakai orang toretan gua nggak pakai perhitungan tapi kalau yang memang ngerti bisa hitung sendiri bisa dicek sendiri ya dan itu layak dicoba dan gua gua sekarang jujur aja banyak untuk coba kasih tahu nasabah tentang perhitungan ini terutama untuk nasabah-nasabah yang cari kupon ya kalau bicara nanti kan balik ke 100 balik 100 masih lama ya balik 100 masih lama kita masih di era suku bunga tinggi nih tahun depan mungkin masuk er potong suku bunga jangan kalau emang mau cari yang lebih murah harganya ya kan tinggal dijual tapi gue yakin ketika nanti ini fr68 naik dan kuponnya tetap dirasa lebih tinggi kamu jual orang sayang jualnya Oke teman-teman segitu aja terima kasih untuk udah nonton dan ikutin video ini konten ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang belum follow boleh follow like share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi belajar-belajar dan cari informasi tentang investasi eh terima kasih segitu dulu dari gua Erwin di konten investasi kali ini sampai jumpa di konten berikutnya Ciao